Yo, sebalik lagi bersama gue di channel Big Bros Dan ya, pada yang sementara kali ini gue akan Bermain temen-temen ya, Pokemon TCG Pocket lagi Dan sesuai janji gue di live streaming terakhir ya Kali ini kita akan membeli Atau exchange ya, menukar poin ke salah satu Kartu yang bener-bener gue pengen banget ya Disini kalau misalkan kita lihat temen-temen ya Untuk bagian exchange gue Ini ada di 1460 poin Dan yang menariknya adalah Kalau misalkan kita cari tahu ya infonya Intinya itu Apa namanya, periode Untuk kita bisa tuker poin ini Each pack point will no longer be available for exchange Jadi kalau misalkan nanti Di waktu tertentu Exchange kita atau poin kita ini bisa Kadar luarsa Bisa nggak bisa dituker lagi Mungkin Nanti kalau misalkan ada pack baru Booster pack baru Nanti bisa aja Poin exchange ini akan di reset lagi Gitu ya Dan Menanggapi hal ini Kita lihat ya Each pack point will no longer be available for exchange Jadi Yang gue takutin Gue udah kumpul-kumpulin ya Untuk next booster Malah ini nggak bisa dituker untuk next booster Jadi harus nanti next booster kita kumpulin lagi dari awal So dengan So dengan adanya hal seperti ini Gue memutuskan untuk tuker ya Meng-exchange salah satu kartu Full art Ya mungkin temen-temen yang udah ngikutin gue itu Udah nggak asing dengan kartunya Yaitu adalah Sebentar temen-temen ya Kita masih scroll-scroll lagi Yup Ini temen-temen ya Zapdos EX Karena artnya itu gue suka banget Temen-temen Ya ini disini 1250 Maka kita akan exchange aja temen-temen ya Hup Eeeah Akhirnya guys ya Akhirnya kita meng-exchange Ya Gue bener-bener Wah Udah lama banget ya Gue pengen ini Gue gacha dan sebagainya Nggak ada pendapat kartu yang ini Dan here we go Akhirnya sekarang gue punya Ya So kita tap untuk proses Ya ini kita belum punya ya Satu pun nggak ada Oke guys ya Jadi ini adalah untuk decknya Kita bermain deck Pikachu EX Campur dengan Zapdos EX Gitu ya Jadi disini kita pake Pincurinnya 2 Voltrop sama Electrodnya 1 Sisanya Zapdos EX nya 2 Sama Pikachu EX nya 2 Nah baru sisanya itu ada item Seperti Potion Egg Speed Pokeball Profesor Giovanni Dan Sabrina Masing-masing 2 guys ya Oke Jadi tanpa basa-basi Kita langsung pake Untuk bertanding di event ini Jadi biasanya lawannya pun Lumayan gacor-gacor juga ya Lawannya nih Oke Disini kita mau lawan yang level 17 Dia juga udah kelarin tuh ya Kayaknya tadi udah menang 45 kali juga Dapet emblemnya Oke Kita lihat Kita jalan pertama teman-teman Oke ya Disini kita dapet Voltrop Pagi-pagi Langsung start battle Kita lawan apakah disini Apakah Wow Langsung guys ya Sayang banget loh Kita jalan Pertama guys ya Kita pake Profesor dulu disini Dapet apa Oke Pikachu EX nya Let's go Kita bisa taruh disini guys Kemudian Kita pake Pokeball Apakah Zapdos nya keluar Wow Langsung keluar ya guys ya Let's go Ya disini kita Enter dulu Ya kan Ya Kalau mistinya gacor sih Bahaya guys Tapi ya hopefully Mistinya jangan gacor ya Dia butuh 2 Untuk Ice Wing Ini udah 1 Oke Dia belum bisa Attack Kemudian kita taruh disini Pikachu EX nya Lagi Satu lagi Terus Voltrop ya Dia udah langsung Kita serang dulu aja Gak sih guys Dia 40 Oke 80 Ya udah kita tabung aja Dulu disini Untuk Pikachu nya Dulu ya guys ya Kemudian Ya Kita tabung dulu ya Dia pasti serang nih Pertama Nyerang Voltrop kita Terus kita baru Next lagi Kasih Pikachu ya Oke Tupuk ada disitu Wah Udah nyerah guys Oke Let's go Ya Bebas banget ya Victory nya tuh Keluar pake ini guys Mantap ya Pake Zapdos Oke Kayaknya kita mesti 1 match lagi Gak sih guys Ya mesti 1 match lagi Sepertinya nih Oke Karena dia menyerah tadi ya Kita akan lanjut ke game kedua ya Karena tadi kan dia Menyerah ya Terlalu cepet Oke Kita lihat match kali ini Kita lawan deck apa ya Gage ya Let's go Oke Kita jalan pertama ya Temen temen Kita jalan pertama Disini ada Pikachu EX Voltrop ya Voltrop ya Kita taruh depan dulu Pikachu EX Let's go Yuk battle Wah Kayaknya lawannya Mewtwo nih guys Oh bukan loh Wow Dia lah pakenya Ponita sama ini ya Oke berarti dia gak main Gak main Cari zat seperti ya guys Sepertinya dia gak main Cari zat nih Iya kan Oke Kayaknya kita bakal nambung Langsung ke Pikachu aja guys ya Kalau gak Cukup lama nih Nanti kita nungguinnya ya Oke Ponita Disitu ada Ponita ya guys ya Oke 20 Ada Sabrina ya Tawung dulu aja Disini Kita taruh Kemudian Sepertinya kita kasih aja Sabrina ya guys ya Tukar biar dia Kepecah Energinya Biar kepecah Energinya Terus next move nya Kita bisa langsung Hajar pakai Pikachu Ya Jadi kurang lebih Seperti itu Karena Apa yang kita Punya Di tangan tuh Begitu ya Oke Let's go Ya pakai Ponita nya Tapi potion nya Kita gak usah ya Belum perlu kayaknya guys Potion kita Nah ini pasti dia Kasih ke Ponita nih Biar nyerang Nah kan Pasti dia kasih ke Ponita Biar nyerang Wow Nientel nya udah jadi Bahaya sih guys Nientel nya udah jadi Kayaknya kita Bakalan abis ini Tuker Kalau kita dapet X-speed Enak guys Kalau kita dapet X-speed Enak Oke 20 Ah Pas banget ya Baru Gue bilang dapet X-speed Beneran nih Kasih X-speed Guys Syukur ya Let's go Voltrop Thank you Kamu udah Menjalankan tugas Dengan sangat-sangat Baik Teman-teman Oke Ya Jadi disini Kita langsung serang aja ya Kan selesai nih Kayaknya dia Nggak bawa kartu merah dah Di bench kita baru 2 Satu lagi Rencana gue Pengen ngasihnya itu Taruh buat ke Pikachu EX sih teman-teman Maunya Ya Disini pasti Dia taruh Ponita nih Tuh kan Ponita Terus dia nabung nanti Di Ninetales Kurang lebih gitu pasti Nih Ini pasti Alirannya Energinya ke Ninetales Oh Rapidasnya jadi 40 guys Gila sakit juga Betul kan Dia nabung buat Ninetales nih Jadi attacknya itu Dia ngandelin Ninetales ya Oke 80 Disini ada Pikachu EX Tentunya Ya Let's go Kita langsung masukin Ke Pikachu EX aja Terus kita Kasih Geovani disini ya Biar 90 tambah 10 Dih 100 teman-teman Rapidasnya langsung kelar Kita kasih Potion juga disini Oke It's gonna be Good move harusnya ya Oke Rapidasnya juga kita kelarin disini Dengan sangat-sangat baik Kita bisa mengeksekusinya Kemudian pasti Maju nih teman-teman Ninetalesnya maju Dia 90 Kalau misalkan dia kasih Apa namanya Geovani juga selesai nih ya Pikachu kita selesai Kalau dia ada Geovani nih Kalau dia ada Geovani Kita kelar Pikachu nya Tapi kan kita masih Ada cadangan Ya aman Terus ada Pincurin juga Jadi full Di bench kita bisa Full 3 Ya 3 kartu listrik Oh ada Geovani kan Oke dia langsung Mengakhirinya Guys Oke 100 100 ya Sakit Dia pake Flame Tower Queen Let's go 22 disini Langsung kita Masukin lagi Pikachu EX kita guys Let's go Pikachu crown Keluar Nah ini adalah Turn terakhir Harusnya ya Jadi tanpa Basa-basi langsung Kita coba Pake profesor dulu deh Pake profesor Siapa tau Zapdos kita keluar guys Gak keluar guys Yaudah lah Zapdos yang satu lagi Gak keluar Kita langsung Taruh pincurin disini Kita taruh disini And Yap Nice ya guys ya Let's go 90-90 Temen-temen ya Nice Ya kita disini Memenangkan pertandingannya Dan ya It's a good move Ya temen-temen Jadi kurang lebih Seperti itu ya Untuk Kita mencoba Deck Zapdos Sabur Pikachu Temen-temen Jadi sangat-sangat sulit Sebenernya ya Untuk menggunakan Zapdos ya Karena chargingnya itu Butuh 3 Energi Dan Zapdosnya itu Kita gunakan Dari tadi itu Lebih ke area Ataupun ke arah TB doang Untuk tahan badan doang Sisanya yang eksekusi itu Pikachu EX Untuk kita bermain cepat Ya palingan itu aja Untuk video kali ini Hopefully kalian bisa Terbantu Ya have fun juga Dengan adanya video ini Dan sampai jumpa Untuk next video Zapdos guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye